Pemirsa pendiri Lipo Group, Mokhtar Riyadi kembali menekankan pentingnya arti era ekonomi digital. Era ekonomi digital mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bahkan berguna untuk menghilangkan manipulasi keuangan serta korupsi. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, pendiri Lipo Group, Dr. Mokhtar Riyadi, mengunjungi para pedagang batik di pasar Brinkharjo, Yogyakarta. Dirinya pun sempat berdiskusi ringan dengan sejumlah pedagang yang ada di pasar Brinkharjo. Menurut Mokhtar, para pelaku usaha mikro kecil lemmenengah atau UMKM dinilai sudah waktunya untuk mengenal dengan apa yang disebut ekonomi digital. Sejumlah negara berkembang yang telah lazim menggunakan sistem ekonomi digital ternyata mampu membawa kehidupan masyarakat ke arah yang jauh lebih baik. Sementara dari sisi pemerintah, penerapan ekonomi digital dinilai mampu menekan manipulasi anggaran, serta mampu mencegah terjadinya korupsi. Yang jelas itu adalah pelayanan itu semua menjadi cepat. Dan digital itu ada AI, artificial intelligence itu, itu digital juga. Itu lebih jujur daripada manusia. Tapi kalau AI, dia dapat pantang banget. Pokoknya satu ada satu, dua ada dua. Sehingga inilah cara-caranya untuk membasmi korupsi. Jadi kalau semua instansi pemerintah menggunakan AI ini, jadi manusia enggak bisa main peranan agar. Kita hitam putih-putih. Hitam mesin enggak bisa ada apa, desain, relaik, diselain. Nah ini saya kira salah satu alesannya ini, kita musuh masuk ke dalam digital. Mokhtar Yadi menambahkan, untuk masuk ke dalam era ekonomi digital, ada sejumlah faktor yang harus dipenuhi. Di antaranya, kesiapan infrastruktur telekomunikasi, serta sistem pembayaran yang baik dan terpercaya. Adam Ardian, Kontributor Berita 1, Yogyakarta. Terima kasih.